Pada depan Kita tahu Gak muda-muda Gimana adalah Kawan-kawan kita Sangat kita Seja sumberan yang kita Yang kita berharap Aksi ini Menjadi aksi simpati Sebagai bentuk kebutuhan naral Sebagai bentuk Sehingga teman-teman Seperti Marcellino Seperti Ferrari Bisa tetap tangguh Bisa tetap Memiliki ikat Sehingga kita memiliki Hal positif Dan juga adanya harapan Antara sepakbola Indonesia Mungkin hari ini kita Belum bisa berjadik Belum bisa jadi peserta Kita masih dipakirkan Untuk menjadi Menikmati sepakbola Tapi kita mengharap Sebagai hari ini Beberapa hari ini saja Dan teman-teman bisa Hapus Dan juga memiliki ikatnya Sehingga nanti Bisa membunuhkan harapan Itu untuk Perkembolaan di Indonesia Dan pastinya Aksi ini adalah Aksi moralitas Aksi simpati Dan kita berharap Teman-teman Ini kita mewakilkan Ini kita bisa mewakilkan Ini kita bisa mewakilkan Suara teman-teman Supporter di Indonesia Dan juga teman-teman Dari anak-anak Khususnya generasi jahat Kita berharap Ini bukan Akhir dari segalanya Tapi ini akan menjadi Banyak moment Khususnya Pesat pengolahan Di Indonesia Dan mungkin Kita juga berharap Sebenarnya Pastinya Tidak memberikan saksi Di mana Dinas kita lagi Bagus-bagusnya Kita berharap Tidak ada saksi yang berat Dan kita berharap Resesi maupun Pemerintah Mendapatkan Solusi yang baik Sehingga teman-teman kita Anak-anak muda Dan muda-muda Bisa tetap Terjaga tekatnya Bisa tetap Terjaga Sepakatnya Sehingga harapan Pengolahan Indonesia Kita tetap terjaga Tujuh Bapak-Ibu Semuanya Dan kita juga Sudah mengundang Tadinya secara terbuka Para penggawa Dari muda-muda Secara terbuka Di media sosial Kita masih menunggu Apakah bisa hadir Kalau tidak Harapannya ini Bisa mewakilkan Untuk simpati kita Tuan-tuan sentennya Tuan-tuan muda Gitu Berhubungan moral Dan juga Bentuk empati Untuk para penggawa muda Yaitu khususnya Dan muda-muda Yang hari ini Masih belum Bisa terlibat langsung Dalam kontestasi Dalam dunia U20 di Indonesia Jadi ini beberapa Petuk aspirasi kita Kita merasa Ternyata Begitu giginya Ekspetasi yang ada Ya kan Karena muda Tidak bisa manaj Ekspetasi itu Sini ketika tidak Menjajian Ternyata juga Sangat menyelengkit Sekali teman-teman Ya kan Sangat menyelengkit Sekali teman-teman Dan kita berharap Kedepan Negara Bisa hadir Dan bisa Bantu untuk Menenek Ekspetasi Anak muda Gitu Karena kita yakin Ketika Hari ini Anak muda memiliki Bimu begitu besar Bimu itu tinggi Tapi justru kita Kalah dengan bangsa kita sendiri Gitu Kita kalah dengan bangsa kita sendiri Dan ternyata Rasanya sangat tidak mengenakan Kita memang hari ini Indonesia masih menjadi Negara Kecinta Ada peningkat sepak bola Tapi kita sepatu-sepat berharap Tentu Intensional Indonesia Bisa hadir Bisa Tunjuk gigi juga Di ajang Piala Dunia Dan ini menjadi momentum Buat teman-teman Gitu kan Mungkin bersedih Mungkin marah Boleh dalam beberapa hari terdekat Tadi ke depan Kita berharap Penggawa muda Ya kan Penduda-muda Tetap punya tekad Tetap punya optimisme Sehingga ada harapan besar Untuk pesawat bola di Indonesia Dan pastinya kita berharap Sentenials disini Sebagai pembawa anak muda Bisa merepresentasikan Kecewangan Anak-anak muda di Indonesia Kita meyakini 29 Maret adalah Hari Sakit hati Hari sakit hati Anak muda Khususnya generasi Z Gitu Kenapa Hari ini penggawa 20 Anak-anak generasi Z Nah kita berharap Kesediannya sesaat Tapi ekat Dan optimisme Tetap terjaga Sehingga harapan untuk Kepanggitan sepak bola di Indonesia Tetap terjaga Dan pastinya Kita juga berharap Di masa Indonesia Yang bagus-bagusnya Karena lagi mendapatkan Baiknya Dalam beberapa tahun terakhir Tentunya tidak disangsi oleh FIFA Karena ini akan berdampak Sangat luar biasa Ke Setiap lini di Persiak bola di Indonesia Kita juga berharap Momentum ini Menjadi momentum Perbaikan Menjadi momentum Perbaikan Negara kita Khususnya dalam penutasan Berapa masalah Di persiak bola Seperti Liga 2 Yang lain masih belum berjalan Liga 3 Dan akan Mungkin Pembinaan Usia muda Atau mungkin Kasus kanjuruan Yang sampai hari ini Juga Masih Belum tuntas Secara Secara utuh Jadi kita berharap Dengan adanya Kejadian hari ini Ini menjadi sebuah Refleksi bersama-sama Untuk kita Memperbaiki Persiak bola di Indonesia Secara bersama-sama Kalau lebih seperti itu Bapak Ibu Nanti kita hari ini Akan dilanjutkan Dengan adanya Aksi pembagian Pita hitam Sebagai bentuk buka Baik itu Bentuk kejadian tragedi Kanjuruan Yang masih belum tuntas Seperti hari ini Maupun Hasil Fakta pahit Yang kita alami Bahwa Indonesia Bagel menjadi Tuan rumah Piala dunia U20 di Indonesia Tahun ini Lalu Kita akan juga Memberikan Takjil Karena memang Lagi tengah bulan Ramadan Jadi kita juga Berbagi Dan ini Bentuk soliditas kita Kepada Punggawa Muda Dan Punggawa Muda Sehingga teman-teman Tetap bisa punya tekat Tetap punya optimisme Sehingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton